Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik ketemu lagi dengan saya Departemen kelima Bahasanya adalah BIA DIVERENSIAL Atau BIA RELEVANT Apa toh Akuntansi DIVERENSIAL Ini Akuntansi DIVERENSIAL itu adalah Akuntansi yang menyajikan Informasi mengenai Taksiran pendapatan Biaya Atau aktifa yang berbeda Jika suatu tindakan itu Dipilih Kemudian dibandingkan Dengan alternatif tindakan yang lain Jadi munculnya BIA ini ketika ada beberapa Pilihan dan diputuskan Mana yang harus diambil Nah jadi informasi Akuntansi DIVERENSIAL ini Kaitannya dengan Masa yang akan datang Kemudian diperlukan Masalah pemilihan alternatif Nah ini Di akuntansi DIVERENSIAL ini Ada pendapatan dan biaya Jadi kita melihat Kalau pendapatan itu berarti Katanya dengan apa yang kita dapat Merupakan pendapatan yang berbeda Dalam satu kondisi Jadi dibandingkan dengan Kondisi tertentu Ketika itu dipilih Akan muncul Namanya pendapatan Pendapatan DIVERENSIAL Sedangkan biaya Ini munculnya biaya Itu ya ketika Pada kondisi tertentu itu Dibandingkan dengan kondisi yang lain Dipilih Nah muncul namanya BIAYA DIVERENSIAL Nah BIAYA DIVERENSIAL ini Sering disebut dengan Namanya BIAYA RELEVANT Atau RELEVANT COST Jadi sama Ya Informasi Yang katanya dengan BIAYA RELEVANT Ini Pastinya pada BIAYA-BIAYA yang akan Muncul di masa yang akan Datang Di masa yang akan datang Apakah misalkan Dengan keputusan Membuka proyek baru Di Capang wilayah A Atau B Jadi ada Dua alternatif Pilihan Di wilayah A Atau di wilayah B Nah nanti Ada Keuntungan Dan Kerugian Yang muncul Di setiap Masing-masing Pilihan Nah Kerugian itu Misalkan Kaitannya dengan Munculnya BIAYA Kalau di A Nanti ada BIAYA ini Ini Kalau dia Di B Munculnya hanya BIAYA ini Misalkan Nah ini namanya BIAYA RELEVANT Jadi BIAYA RELEVANT Ini Cirinya adalah Ini BIAYA Yang akan datang Kemudian Berbeda dengan Berbeda diantara Alternatif Tindakan Jadi ada beberapa Pilihan Yang mempunyai Konsekuensi BIAYA Yang berbeda juga Diantara beberapa Alternatif Gitu ya Nah Contoh kita Ilustrasikan Contoh Perusahaan ini Akan mengambil Keputusan Tentang Bahan baku Yang akan Dipilih Dijadikan Bahan Sebagai Bahan produksi Ya Ada Bahan baku X Ada Bahan baku Z Kemudian Ada Bahan baku Z Nah Harganya Masing-masing Sama Kebetulan Sama Harga belinya Perkilonya 3000 Bahan X 3000 Bahan Y Juga 3000 Bahan baku Z Juga 3000 Nah Namun Untuk mengubahnya Jadi Butuh Tenaga kerja Untuk mengubah Bahan baku Menjadi Barang jadi Beda Karena Beda bahan Beda upah Yang dibutuhkan Kalau Bahan baku X Itu 9000 Ini ya Butuh Upah 9000 Perkilonya Sedangkan Bahan baku Z Ini butuh 8000 Dan Bahan baku Z Ini butuh Biaya upah Langsung 8500 D Nah Pada tabel Di atas Harga bahan baku Dan upah Langsung Ini merupakan Biaya yang akan Datang Biaya yang akan Datang ketika Diputuskan Untuk pilih Bahan baku X Atau Z Atau Ya Nah Dalam Pemilihan alternatif Upah Langsung Ini Merupakan Munculnya Biaya relevan Karena Berbeda Di setiap Jenis bahan baku Itu Berbeda Konsekuensi Muncul Biayanya Sedangkan Harga Ini adalah Biaya tidak relevan Kenapa? Sama Tidak Pengaruh Baik bahkan Bahan baku X Y Dan Z Harganya Sama Namanya Ini disebut Dengan Biaya Tidak relevan Atau Irrelevan Cost Ini Karena sama Untuk setiap Bahan bakunya Kan itu Nah ini Munculnya Biaya Yang relevan Dan tidak relevan Nah manfaatnya Apa? Kalau kita Lihat ya Biaya Diferensial Atau Biaya Relevan Ini Biasanya Digunakan Untuk Mengambil Keputusan Tentang Menerima Pesanan Tambahan Di Pesanan Sekian Kita Sudah Hitungkan Biaya Misalkan 5 juta Ini Ada Tambahan Tambahannya Kebetulan Juga Cuma Sedikit Nah Bisa Enggak Kita Putuskan Iya Mengiyakan Atau Tidak Karena Nanti Kaitannya Dengan Biaya Yang Muncul Atau Kebetulan Misalkan Kita Dikonveksi Beli Bahan Beli Bahannya Lebih Murah Dalam Bentuk Roll Jadi Satu Roll Misalkan Ada 35 Yat Itu Lebih Murah Selisihnya 2000 Ketimbang Per Kilo Per Kilo Itu Bisa Selisih 2000 Dari Pembelian Roll Nah Padahal Kebutuhan Bahan Baku Bisa Jadi Satu Roll Kurang Satu Roll Kurang Nah Ketika Itu Terjadi Pesti Juga Akan Melihat Berapa Biaya Yang Dikeluarkan Selisihnya Berapa Nah Terlebih Nanti Ketika Ada Tambahan Pesanan Sehingga Bisa Genap Satu Roll Nah Ini harus Diputuskan Dengan Analisis Analisis Biaya Diferensial Ini Yang Kedua Biasanya Biaya Ini Digunakan Analisis Biaya Ini Digunakan Untuk Menurunkan Harga Pesanan Khusus Pak Saya Pesannya 100 Harga Sekian Nah Ini Kalau Kemarin Harga Sekian Ini Ada Yang Mau Pesan Dengan Jomba 1000 Harganya Turun Enggak Nah Otomatis Harus Berpikir Ulang Menghitung Ulang Laba Mungkin Bisa Jadi Semakin Besar Karena Volume Produksinya Juga Semakin Besar Sehingga Harus Diputuskan Nah Pemutusan Ini Dengan Analisis Biaya Diferensial Atau Biaya Relevant Nah Kemudian Bisa Jadi Digunakan Untuk Memang Keputusan Menutup Fasilitas Oke Misalkan Kita Akan Menutup Toko A Karena Antara Biaya Operasional Dengan Keuntungan Tidak Sebanding Banyaklah Modal Yang kita Keluarkan Tetapi Pendapatannya Sedikit Ketimbang Dengan Toko Yang B Ya Tetap Masih Untung Tapi Kecil Sekali Tidak Seimbang Dengan Resiko Misalkan Berarti Harus Ditutup Baiknya Ditutup Nah Ini Bisa Dengan Melakukan Analisis Biaya Relevant Nah Kemudian Keputusan Untuk Memproduksi Sendiri Atau Membeli Nah Kalau Memproduksi Sendiri Butuh Biaya Berapa Kemudian Bahan Apa Saja Yang Dibutuhkan Aktivitasnya Banyak Atau Enggak Nah Ini Kita Bandingkan Dengan Membeli Lebih Murah Atau Justru Lebih Mahal Keputusan Dua Alternatif Ini Bisa Dianalisis Dengan Biaya Diferensial Kemudian Atau Untuk Manfaat Mengambil Keputusan Menghentikan Produk Tertentu Sudahlah Ini Produksi Bisa Bahan Ada Tapi Penjualannya Enggak Maksimal Dan Orang Sudah Enggak Butuh Lagi Kebanyakan Dengan Produk Ini Dimaksimalkan Pun Di Bia Admitrasi Misalkan Marketnya Marketing Salesnya Itu Juga Maksimal Karena Orang Enggak Butuh Lagi Sehingga Harus Diberhentikan Boleh Dibutuskan Dengan Anasis Bia Diferensial Nah Kemudian Atau Untuk Mengambil Keputusan Memproses Lebih Lanjut Atau Tidak Ya Dari Kapas Kita Ubah Menjadi Benang Nah Benang Ini Apakah Kita Cukup Jual Hanya Sebatas Produksi Sampai Dengan Benang Kapas Sampai Benang Atau Sampai Kain Jadi Ada Proses Lebih Lanjut Lagi Dari Kapas Jadi Benang Jadi Kain Mana Yang Lebih Menguntungkan Kan Gitu Ya Nanti Pasti Ada Perhitungan Biaya Di Sana Aktivitas Mengubah Dari Kapas Menjadi Benang Berapa Biar Dibutuhkan Ketika Dijual Dengan Benang Berapa Hasil Yang Didapatkan Kemudian Dibandingkan Dengan Biaya Yang Dikeluarkan Untuk Memproses Benang Menjadi Kain Berapa Jumlahnya Pendapatan Yang Didapat Berapa Nah Apa Namanya Untung Gak Ketika Dijual Di Benang Atau Dijual Dengan Kain Dengan Barang Kain Jadi Ini Diputuskan Dengan Analisis Bied Differential Gitu Memang Ada Beberapa Keputusan Yang Memang Bisa Dianalisis Dengan Bied Differential Baik Untuk Selanjutnya Kita Akan Lihat Ilustrasi Kasusnya Kita Bahas Di Ruang Kelas Terima Kasih Sampai Ketemu Lagi Saya Akhir Assalamualaikum Warah Wb わah trolls Tentang Terima Tentang 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 Sampai Tentang Tentang 資 Tentang arm gg